Intro Sudah 2 bulan sejak insentif atau subsidi kendaraan listrik diluncurkan pada 20 Maret 2023. Apa kabar peminatnya? Insentif ini ditargetkan untuk 200.000 unit motor listrik, 50.000 konversi motor listrik, 35.862 unit mobil listrik, dan 138 unit bus pada 2023. Lalu bagaimana penjualannya sejauh ini? Apakah akan sesuai target? Pada tau gak kalau kendaraan listrik dapat subsidi dari pemerintah berminat? Minat sih, karena supaya lebih hemat aja gitu, terus enak aja dilihatnya. Saya juga sebenarnya ikut kepikiran juga sih, kira-kira apa sih enaknya atau bedanya kayak gitu. Karena ragu tempat pengisian baterainya belum banyak, nunggu dulu aja deh. Kalau buat sekarang sih masih nunggu ya? Belum, belum tau. Kalau untuk keuntungannya mungkin lebih ke peralihan dari bahan bakarnya ya, yang mungkin sekarang makin lama makin mahal juga, masih kurang sosialisasinya kali ya, terkait teknologinya seperti apa. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menjadi salah satu penggerak untuk mengawal industri otomotif menuju era mobil listrik. Lebih matang, rencana soal subsidi kendaraan listrik dibahas pada 2022. Hal itu dipertegas Menteri Perhubungan hingga Presiden Jokowi Dodo. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik IONIQ 5 pertama buatan di Indonesia hari ini. Menurut Jokowi, jika banyak yang pakai kendaraan masa depan ini, pajak bisa meningkat dan penerimaan negara bukan pajak akan bertambah. Pada 6 Maret 2023, pemerintah mengumumkan subsidi kendaraan listrik melalui program bantuan pemerintah atau insentif fiskal untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Luhut menyebut program KBLBB ini diharapkan bertransformasi lebih hijau hingga mempercepat dan mendorong lapangan kerja sebanyak-banyaknya karena program ini sudah berhasil dilakukan berbagai negara. Untuk motor listrik, subsidi diberikan sejak 20 Maret, sedangkan mobil listrik pada 1 April 2023. Nah, ini dia syarat dan ketentuannya. Untuk motor listrik, sebanyak 200.000 unit. Untuk mobil listrik, sebanyak 35.862 unit. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia mengakui kendaraan listrik masih sepi peminat sehingga pemerintah akan mengevaluasi kembali mekanismenya. Berdasarkan pantauan kumparan di Laman Sisa Pira Sabtu 27 Mei lalu, pendaftar program insentif baru 599 unit motor listrik, dua unit masih dalam proses verifikasi dan belum ada insentif yang tersalurkan sama sekali. Makin dipergunakan, makin banyak untungnya. Kalau dihitung-hitung secara finance ya, misalnya keuangan kita, mengungur, dengan bensin sekian, sekian, perbandingannya lebih iris 1 per 4 listrik. Biasanya saya menggunakan, misalnya Sabtu minggu aja deh, karena kita minimal 200.000 itu untuk Sabtu, minggunya pasti ngisi lagi 100.000 untuk libur gitu. Untuk ya, dengan bensin ini 50.000 cuma untuk sehari. Baik susah sih dari terpencil yang, bukan kota besar lah. Itu udah susah, tapi kalau untuk kota besar, pasti ada radius-radius 7 kilo, 3 kilo, pasti ada. Masih bisa dijangkau gitu. Saya pernah dari di bawah 50 persen ya, dari 40 kurang ya. Itu sampai full 3 jam kurang, 2 jam setengah. Itu dengan KWH 7 kilo, itu udah mencepat memotong waktu. Kita kan di rumah bisa 10 jam lebih, Mas. Biasa tuh, motor biasa yang konvensional itu, sebulan saya hitung-hitung untuk bensin aja kan 300-400 ribu tuh dalam sebulan. Nah, setelah saya pakai motor listrik ini, itu cuma sekitar, sekarang kan dikalkulasiinnya tuh di token, token listrik kan. Saya nyampe sebulan tuh gak nyampe 60 ribu tuh, berarti cuma 50 ribu lebih. Itu pengecasannya 2 hari sekali. Untuk kelemahannya sih memang kalau motor listrik, ya pasti dari jarak sih. Yang motor saya pakai itu sekarang tuh 60 kilo. Jadi kelemahannya itu kan, ya kalau di daerah saya, khususnya di Bogor, itu untuk pengisian daya itu gak setiap 60 kilo tuh ada gitu. Jika memang subsidi ini tidak berjalan efektif, lalu di mana letak kesalahannya? Sekarang ya, kalau dia hanya dijadikan sebagai lifestyle, maka orang yang benar-benar butuh mobil, yang gua ke kantor, akhirnya jadi berpikir ulang untuk, buat apa saya beli mobil listrik? Oh iya mobil listrik kayaknya. Untuk perjalanan Jakarta ke Bali, seberapa sering sih saya melakukan perjalanan itu? Iya. Dan walaupun saya melakukan perjalanan itu, sepanjang jalan menuju ke Bali, car jenis kayak sini ada gak? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sepatu teknis di masyarakat kita. Yang kedua, bengkelnya. Sekali lagi nih, mau mobil, perawatan. Honda, Yamaha, Suzuki di kantor, spare part-nya juga. Spare part-nya juga. Soalnya pemain besar kita, Jepang, tidak mau terlibat di dalam sistem, tentang susu, harga. Itu kan sebenarnya, ekonomi top scale. Kalau makin banyak produsen, harga itu dulu. Pertanyaannya, si produsen kenapa gak mau produsen? Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance mengungkap bahwa mayoritas warga net tidak setuju dengan kebijakan subsidi mobil listrik. Sebanyak 58 dari 80 persen total sampel mengkritik bahwa subsidi menguntungkan segelintir pihak saja. Selebihnya, 20 persen pembicaraan mendukung adanya kebijakan ini. Mereka menilai subsidi solusi paling pas mengurangi emisi didasarkan mobil listrik Zero Emission. Lalu, what's next? Kami dari awal memang sudah memperkirakan juga bahwa di awal-awal program subsidi bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai roda 2, di awal-awal memang akan sedikit kurang meninat. tapi ada pada waktu tertentu ini akan naik permintaannya. Kami akan kerahkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Kemen Perin kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain, dengan prinsipal, dengan industri, dengan pihak-pihak lainnya yang kami pandang akan membantu mensosialisasikan program ini yang bisa merayu para pembeli kendaraan listrik ini untuk segera ikut dalam program ini. Gimana nih pendapat kamu teman kumparan? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!